Dampak hujan deras selasa petang hingga malam, selasa tanggal 2 Februari tahun 2022, menyebabkan banjir di kawasan Jalan Ahmad Yani Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tepatnya di depan gedung City Mall Batu Raja, genangan air setinggi orang dewasa merendam kawasan jalan yang biasanya ramai aktivitas lalu lintas kendaraan itu. Beberapa kendaraan roda empat yang nekat menerobos genangan air terlihat terendam di tengah banjir. Dampak lain kondisi ini, akses jalan pun sempat ditutup sementara. Kendaraan harus memutar arah agar tak terjebak banjir. Dari informasi di lapangan, kondisi ini bukan yang pertama. Sebelumnya sudah pernah terjadi saat hujan deras melanda daerah berjuluk bumi sebimbing sekundang ini. Yang lebih parah ini, kita tadi di depan City Mall ini ada dua mobil yang bergenang atau terendam air tadi. Terus yang satu mobil terjebak sudah ada evakuasi masyarakat, dan masih ada satu lagi truk itu yang setengah badan termasuk. Tidak tanya masyarakat sekitar sini, rupanya di depan City Mall ini ada saluran kebuangan yang terus ke belakang. Kebuangan di belakang di bawah jalan yang sudah dicorek. Mungkin potensi tersumbat itu kuat, karena cekungan, di depan City Mall ini cekungan. Nah cekungan ini tidak ada pelarian air, sehingga air terdenam. Cukup lumayan tinggi, lebih kurang dari 1,5 meter. Diakui BPBD Kabupaten Oku, kondisi banjir juga terjadi di beberapa wilayah lain. Antara Batu Raja Permai, RS Holindo dan Sekarjaya dan kawasan desa air Pauh Batu Raja. Bakum Batu Raja juga mengalami hal yang sama. Demikian dari kami, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.